Halo Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel youtube Senselepi Gaming Oke teman-teman, di video kali ini saya bakal review ID yang pengen dijual ya Jadi ya buat teman-teman yang lagi nyari-nyari ID yang ninja topnya itu banyak atau ninja combo kartu itu banyak dan udah pada B6 atau B7 ya teman-teman silahkan aja ya disini ya Nanti pemilik ID-nya ini teman-teman bisa langsung cat aja nomor WA ataupun FB-nya ya nanti saya bakal tulis itu nomor WA atau nama FB-nya itu di kolom komentar ataupun di deskripsi Atau kan nih saya munculin foto profilnya disini ya di layar ini ya biar teman-teman kalau minat ya silahkan aja langsung hubungi ke ownernya langsung atau ke pemiliknya langsung ya Jadi sebelum saya review ID yang pengen dijual ini alangkah baiknya Buat teman-teman semuanya yang belum klik yang belum pencet tombol merahnya atau tombol subscribe-nya Yuk buruan teman-teman tunggu apa lagi di klik dulu di pencet dulu di subscribe dulu channel ini Agar silahkan berkembang dan semakin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya Dan kalau teman-teman lihat tombol merahnya atau tombol subscribe-nya nanti saya bakal ada lagi giveaway part 9 Buat teman-teman yang kemarin itu belum sempet ikutan ataupun belum menangin ID ataupun giveaway dari saya Nah syaratnya itu gampang banget teman-teman cukup subscribe aja aktifin aja loncengnya like video ini dan tonton video ini sampai selesai Buat teman-teman yang mau bertanya-tanya ataupun mau request video teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar Dan buat teman-teman yang ID nya mau review seperti ini ataupun mau review untuk dijual juga bisa ya Teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar Bang review ID saya nanti saya bakal kasih tahu nama IG atau penamanya bisa ya Biar teman-teman bisa langsung DM ataupun chat pribadi lewat IG atau penepi ya jadi biar lebih aman ya Jadi ya buat teman-teman sekali lagi saya ingatkan yang lagi cari ID GG Gaming top 1 arena yang udah ada titelnya 2 Duel King dan juga Battle King ya teman-teman silakan aja langsung cat nomor WA ataupun FB yang ada di deskripsi atau di kolom komentar ya Jadi ya kita langsung aja review ID nya ya tunggu sebentar Oke teman-teman kita ada di ninjanya dulu kira-kira punya apa aja ninjanya ini Oh ya ini untuk PIP nya juga lumayan besar ya terbilang udah lumayan Semi Sultan lah Semi Sultannya Semi Sultan ya Kalau udah di atas PIP 10 ke atas itu baru Sultan sangat ya tapi ya ini juga udah gede sih PIP nya Menurut saya top-up juga ada mengeluarkan ratusan ataupun mungkin jutaan mungkin atau ratusan untuk game ini Wow itu kan sangat-sangat impresif ya disini ada pas Hoka G udah B7 pastinya lalu Minatohan udah B6 ini Ninja atau combo kart yang susah banget buat naikin bintangnya kenapa karena ini menggunakan banyak banget debris kalau teman-teman mau misalnya teman-teman pengen upgrade ninja yang debris ungu Nah teman-teman bisa langsung aja nonton iklan ya atau menggunakan jasa nonton iklan itu debris banyak ya yang gunain jasa itu yang jasa-jasa nonton iklan ya ya bayarannya ya lumayan murah ya murah ya dan dapet debris itu juga banyak gitu ya jadi kalau teman-teman yang mager banget nonton iklan banyak-banyak ya teman-teman bisa gunain aja sih jasa-jasa yang ada debris ya tapi yang terpercaya ya agar ID teman-teman itu bisa aman ya lalu ada Obito Uchiha Sikpet ada Shisui Uchiha Aneperseri ada Minato Namikaze ada Rinesha Ringgan wah ini banyak banget nih ninja-ninjanya ya bintang-bintangnya kalau untuk ninja topnya masih bintang 4 dan untuk Minato Namikaze nya udah bintang 6 ya lalu ada Nesuka 7 Killer Bee disini saya scroll pelan-pelan aja lah ya bisa lihat nih ya ninja topnya juga udah banyak banget ini jadi ya tinggal pakai aja kalau teman-teman ada yang minat atau ada yang beli ID ini ya pilih-pilih aja ninjanya disini banyak banget sih ya nah disini banyak banget pilihan ninjanya teman-teman bisa scroll-scroll aja nih kita scroll sampai bawah nah oh ya untuk teman-teman yang misalkan ada yang buat ID baru ya sekarang sih rekwitnya udah lumayan bagus ya tapi ninjanya dikit doang gitu jadi ya kita selanjutnya dulu ya oke kita kembali lagi jadi ya buat teman-teman yang bikin ID baru ya kita ngumpulin ninjanya udah lumayan susah sih enggak kayak dulu dulu kan itu ninja SSR di rekwit itu banyak banget ya ada Neji Minato hidup Tensei ada uruchimaru ada jetsu kaguya yang lain juga masih banyak sekarang cukup hanya cuman 5 atau 6 ninja SSR gitu ya jadi ya dapet juga mungkin eh kemarin saya udah pernah gaji ya dapet cuman empat kalau saya empat dapat tiga gitu ya dari ini ya dan kalau teman-teman pengen ukuran ninjanya yang lebih banyak teman-teman bisa langsung aja di penukaran tetapi koinnya itu cukup banyak ya bisa ratusan ya ini ada 11 10 500 wah ini masih banyak banget masih bisa upgrade ninja lagi ke B5 ataupun B6 ya B6 itu butuh 288 ya apa-apa kayaknya segitu ya ya bisa lah ya B5 atau B6 kayaknya ya ini 60 ini banyak banget ini 300 ini untuk backpacknya disini cukup ramai atau ramai banget ya ini saat kan ninja Oh ya saat dong 17 quality ninja serko ditaruhnya di weapon sih box weapon ya saat kini kaku tiga tiga wah ini banyak banget ya 3000 ya mungkin mau siap-siap upgrade ninja ninja SSR mungkin eh bukan SSR dong SR ya kombo kartunya biar bisa advent eh bukan advent indeksnya gitu ya biar bisa di upgrade lagi ya ini ada satu palu diamondnya lumayan dan sisa 14 palu diamond disitu bisa dapetin 30 ribu gold ya ya untuk event easter egg sih menurut saya ya eventnya temen-temen jangan tungguin ya lama banget gitu adanya ya tapi kalau itu ada ya temen-temen minimal beli aja sih ya karena eventnya itu murah ya cukup 3000 dan worth it dan temen-temen kalau mau gacha saya saranin tunggu palu kayunya itu sampai 120 karena ya biar bisa dapet atau guaranteed atau bisa langsung dapet palu diamondnya gitu ya tanpa harus dari gacha gitu ya tinggal klaim doang dari reward ya untuk senjatanya seperti ini ya kita sembari bahas yang lain sembari scroll-scroll ini ya biar temen-temen bisa lihat sendiri ya untuk ID nya ini seperti apa isi di dalamnya apa aja ya karena ID ini akan dijual atau dijual ya disini banyak juga untuk be apa sih namanya share chartnya wah ini sih GG gaming ya disini terlihat bijunya ini cukup ramai pakai oke banget ya tunggu sebentar ya temen-temen Oke kita kembali lagi ininya juga 210 ini 144 udah bisa nukerin kemungkinan ya ini ada berapa ini seri 100 ya 100 ribu apa sejuta 100 kayaknya aduh tunggu sebentar ya Hai mari kita lanjutkan lagi untuk lihat atau review-nya ini ada tiga ini satu ini ada satu lumayan ini ya buat slot dan ininya ada 98.000 ya wah pejuang iklan yang kayaknya ya banyak masih udah kayak ngecit ya ini kalau bisa di-converse atau ditukarin ke item yang lain Wah ini udah tukarin kali ya aslinya banyak masih pejuang iklan ya juga ada 11.600 dan sisanya ya sisa-sisaan untuk bahan upgrade nya sih ya jadi kita selanjutnya Oke teman-teman kita udah ada di arenanya dan ini id-nya top 1 Ninja King dan top satu arena ya Wah ini udah GG gaming lah ya ini nah ini dia untuk id-nya ya seperti ini ya pipi 8 dan speednya 40.900 ini speed paling tinggi di servernya ya kayaknya sih ya Iya paling tinggi lah ya ini 40.000 ini berapa 32 ya benar berarti itu paling tinggi di servernya nah kita lihat-lihat dulu sepelan-pelan mungkin ya 1720 ih kalah ya yang kita yang 20.000 speednya ini uh Neji OP kayak ini Neji ini OP masih ada yang pakai loh di upgrade lagi bintang yang pb6 tapi yang top-5 nya atau top-6 nya mungkin udah nggak maki ya OP kan Neji coba temen-temen kalau tahu apakah Neji masih OP atau enggak ya temen bisa langsung tulis golong komentar aja ya Neji grade of war ya soalnya disini untuk server eh 1400-1500 kemarin yang saya review-review itu masih banyak yang pakai ya untuk Neji nya itu sendiri ya apakah masih OP karena yang disini sampai di apa-apa pb6 dong Kenapa dia nggak ngejar ninja yang lainnya aja ya kita selanjutnya aja ya Oke nah ini untuk sebagai buktinya dari saya bilang kan ini top satu ya ini top satu ya mister key Max 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 nah kita selanjutnya langsung oke untuk admin seperti ini udah full tinggal upgrade bintang baru bisa di upgrade lagi untuk melanjutin powernya ini ya Nah ya sini udah semuanya ya tadi ini juga ada 98.000 ya sudah udah pada ada yang level 7 level masih banyak lah ya untuk level-level gedenya dan untuk affinity nya disini udah ada yang upgrade kau banyak udah banyak udah minimal atau semuanya udah level level 4 ya udah mantap nih selanjutnya kita udah ada detailnya jadi ya telnya nih 10 semua ini 10 semua ini 10 semua dan ini level 7 semua ya teh ada yang level 7 ada yang masih 0 ya untuk telannya sini ya mungkin eh karena telannya di sini kurang poin telannya atau ya mahal gitu ya untuk upgrade telan ini ya jadi ya mungkin masih level 10 ya karena ya mahal juga sih untuk upgrade telannya selanjutnya aja oke nah jadi ya untuk talent teman-teman itu bisa upgrade aja sesuaikan dengan Rio teman-teman jangan terlalu dihabiskan karena ya itu bangal banget dibutuhin kalau temen-temen powernya makin tinggi jadi bahan upgrade itu bakal makin mahal terkecuali eh temen-temen bisa dapetin Rio secara cepat sih udah GG gaming ya paling ya dari iphone GP ya apalagi kalau iphone GP zaman dulu wah auto jadi pengepul Rio sejati ya kalau dulu ya mana sekarang ya karena ninjanya udah semakin bagus ya mungkin rionya jadi di nerf dikit mungkin tapi nggak apa-apa ya penting pasif ninjanya ini yang dikeluarin di pengep itu sangat GG gimang ya untuk mudra ini seperti ini masih ada ambakan-ambakan ya tapi ya udah mantap lah ya udah keisi semua yang ada titik-titik merah begitu ya nah ya udah nggak ada titik-titik merah ya udah mantap lah ya gede gimang dan ada beberapa mudra yang udah full nah contohnya kayak gini ya udah full pelangi ya rainbow ya udah muda rainbow ya selanjutnya aja oke kita udah di hewannya di sini penyunya masih Oh ini ada yang belum mak nih belum mak belum mak belum mak mungkin karena susah dapetin kataknya itu ya dan di sini baru nyampe si ninken bikin lagi enma apa nih Wah butuh ninja oran plus dua itu anam ya Wow selanjutnya Oke teman-teman kita udah ada skulptur Oh ya buat teman-teman misalkan ada yang nanya nih ya Bang misalkan nih kita udah beli semua nih ini nyampe golden ya sebentar ya ini saya cobain bentar ya terus misalkan kita beli tapi jangan dipakai nggak dipakai gitu kita beli aja ini semuanya dari yang rio-rio aja gini ya sampai ke bawah semua gitu itu bisa nambahin power nggak Bang itu bisa kalau teman-teman beli semuanya ya karena disitu saya udah nyoba sendiri dan power naik ya meskipun naik yang nggak terlalu cepet kayak ya indeks ataupun eh ninja school eh bukan ninja school ya pokoknya yang sebelahnya gitu ya apa gitu namanya ini tetep bisa untuk nambahin power ya nih carpe-carpe ini ya temen-temen tinggal beli-belian aja ya asalkan rio temen-temen tuh banyak ya temen-temen silahkan aja ya dikit selanjutnya Oke nah kita udah disini dan oh ya yang tadi ya temen silahkan coba aja dikit ya kalau menurut saya itu nambah ya ya soalnya saya udah pernah nyobain sendiri ya mungkin kalau sekarang nggak nambah ya nggak tahu juga sih ya mungkin udah di nggak tahu juga sih kenapa ya soalnya saya pernah soalnya saya juga upgrade sih ya dan itu benar-benar nambah sih meskipun terlalu gede tapi ya worried juga sih disini untuk speednya 4909 coba kita lihat untuk speed line up ini udah berapa tadi line up-nya ada apa aja nah ada password kage ada nah ini ini udah etusiatik nah namanya itu ya ada ribet tapi nggak papa ini udah ini juga sama udah gede-gede banget sih ini ya ininya masih level satu ya mungkin karena belum ada atau belum update untuk makanannya juga hilang nih udah hilang levelnya dan untuk minatohannya kita bakal lihat ya aduh salah dong salah dong Wow udah gede-gede juga ada sih speednya ya jadi kita lesmu untuk nextnya Oke nah untuk ninja toolnya disini belum ada ini belum ada ini belum ada tapi ini udah full red ball ya untuk server yang lumayan tinggi ya udah red tool ini udah GG gaming yang paling bahaya oke speed banyak juga ya dan ini udah mantep banget lah ya ada beberapa yang belum ada nih eh toolnya ada beberapa juga yang udah ada toolnya ya Oh ini Sasuke Kakashi udah ada dong ini saya belum ada ya lagi nyari gitu entah ke dimana ini nyarinya ya sini ya ke next aja ya Oke untuk itemnya disini udah level 15 untuk siapa nih fire nya mountainnya level 15 juga tandernya level 7 dan forest masih 0 mungkin belum diupdate ya nanti sini butuh ninja 6 yang udah gate gate yang udah kebuka gate level 4 ya dan previous 8 nya udah 15 seperti ini untuk harus 15 baru ini perlu misinya jadi warna hijau ya jadi kita next aja Oke nah untuk combo kartu seperti ini Wah ini bagus ya memilih combo kartu yang yang worth it ya atau yang bagus ya kalau yang lainnya juga bagus cuman ya mungkin karena eh 3 ini mungkin sering dipakai atau banyak yang kelihatan di turnamen mungkin mobilnya ini ya di sini ada minatohan yang suka tujuh pasok lagi dan juga suka tujuh lalu untuk sisanya ya mungkin lagi ongoing atau lagi ngumpulin ya karena ya event combo kartu cuman ada di blessing doang yang ada di yang lainnya coba-coba dikeluarin di Lucky Tracer atau di easter egg easter egg ada ya cuman toolnya doang combo kartu itu enggak ada kalau ada rame sih itu fix rame banget ya kayak dulu itu ya pernah ada di event GP event GP itu penukarannya dulu ada dua ya kalau temen-temen mau tahu ya dan token juga ada dua dua varian ya ada yang satu buat nuker kombo kartu dan juga keperluan kombo kartu dari mulai open-nya weapon-nya dan juga X tool-nya dan sebelahnya itu penukaran ninja utama hadiah event GP-nya wah coba itu event GP-nya yang penukarnya ada dua lagi buh sangat serono mungkin ya serono ya atau seru ya jadi kita ini ya kita next aja serononya aduh oke kita udah ada di biju-bijunya nah biju-bijuannya disini ada gedo mazo yang dipakai di line up-nya ada Kyuubi kurama dan juga ada eh siapa ini Giyuki ya atau Hachibi ya Nah untuk ininya udah level berapa enggak tahu dan untuk biju yang dipunya di sini ada Oh bikinnya lengkap kah Wah hampir ya hampir lengkap ya Eh tapi tadi kayaknya punya ya yang ini Oh belum kira udah punya tapi tadi banyak shard yang level yang 60 gitu ya di sini untuk ininya level 1 Giyuki nya kurangnya level 1 gedo mazo nya level 1 ini Wah udah mantep banget sini line up untuk bijunya di sini juga ada si siapa nih son son Goku Hai bukan Goku ya son doang ya Goku tapi namanya sama nggak sih ya ya mungkin son aja ya nyebutnya ya terus ada Saiken Matabi dan juga si Wan sukaku udah B5 dong saya aja masih ngumpulin ya butuh mungkin sekitarnya masih banyak sih ya ternak saja Oke nah kita udah ada di guildnya tahu di guildnya tahu di kliennya di sini kliennya aktif ya karena banyak yang donate dan juga banyak yang minta ya Hai wadah yang ngedonate dong wah ini yang ngasih indora sih GG game banget dah kita next langsung aja ya tunggu sebentar ya teman-teman tunggu 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 oke kita langsung masuk ke ninjanya aja dan untuk ninjanya seperti ini depannya ya Nah ini kayak gini Oh udah banyak udah B5 dong ininya ya Wow impressive sekali ini juga ada dua ya bintangnya nah ini kita next langsung ke dalam ninjanya oke nah ninjanya seperti ini upgrade-upgrade tanya ya nah nah bus udah bisa di-upgrade juga nih 78 oh ini banyak level 20 level 20 udah mantap ya pemilihannya gitu mantap kali ya tuh social skill trigger yang ini apa nih Oh darah ya HP gitu ya gate-nya nah ninja sole seperti ini di sini dia pakai Oh Sasuke Depend yang berarti nih ya karena pakai shelter meter gitu ya mungkin menggunakan pasifnya ya pasti besoknya kita akan bagus juga ya kita next ninjanya aja Hai nah kita udah ada di Minato Yong atau yang Minato Namekz Hai sini udah ungu Hai kayak gini abetanya promosinya udah B6 wak tinggal 420 lagi dan nah tadi kan di tas itu ada 500 Wah ini bisa ini ini B6 ya Cb7 ya sebenarnya kini ya buat ninja yang lain lah ya udah 868 ini udah 15 ininya 10 Wow GT udah g3nya tuh ninja soalnya di sini blackflame Wow impressive sekali nih mantap ya next aja langsung Oke kita udah ada di Ninja yang lagi meta banget atau yang lagi banyak orang pakai Hai nah disini top siswi ujiannya perseri upgrade seperti ini promotionnya baru B4 ininya usisanya masih ada 55 sharp lumayan ya 78 cursesila udah 20 plus semua untuk ke ininya belum ya karena ya masih B4 ya kalau udah B5 mungkin bisa langsung di upgrade ya tuh Ninja sol Wow blackflame nya udah ada yang rainbow dua dan duanya ini masih jadi red ya ini udah mantap banget sih ya kita selanjutnya aja ya Oke kita udah ada di obito ujiha seperti ini geretanya oke udah 20 modong dan ini nya bursting udah red udah mantap ya ini kira-kira obito ini kapan ya kebuka getnya ke penglihatan gitu pasifnya itu dapat tambahan apa aja gitu dari buka getnya si obito ini ya kita naik saja langsung nah kita udah nyampe di combo kartu combo kartunya nih disini tadi wiponnya udah punya ya si minatohan ini ya upgrade yang seperti ini promotionnya udah B6 Wow skillnya udah 78 kecepat semua seperti ini getnya udah get 3 eget iya g3 Wow oh nih berarti yang gini kayak gini kayak gini kayak gini dan untuk Ninja soli strike drive ya kita langsung next aja Oke kita udah ada di combo kartu yang terakhir ya yaitu pasok aget upgrade dan seperti ini promotionnya udah B7 pastinya Wow karena ya tadi di boxnya aja masih 3000-an box lagi untuk ninja SR nya ya skillnya udah Ultra satu-saltu berarti mungkin beth g3 ya getnya ini g3 Wow nah untuk temen-temen yang mau upgrade atau mohinin pasok aget empatnya apa aja saya syarat ninjanya disini ada Hiyako Tsunade Spring Limited Naruto Ujumaki dan Anbu Kakashi disitu masing-masing harus promote ataupun advent ke blue 3 blue plus 3 ya dan untuk ninja solnya Wow rainbow semua dong dan bursting Wah bagus banget ini damagenya juga mungkin ngeri ya lagi ya disini ya udah upgrade kita ini udah mantap ya untuk ID nya ini ya jadi kita untuk lobbynya dulu ya tunggu sebentar Oke temen-temen jadi ya mungkin untuk reviewnya sih kayak gitu aja ya jadi menurut temen-temen gimana nih ID yang pengen dijual ini apakah GG gaming atau tidak ya menurut saya ini ya GG parah ya udah top 1 arena Ninja King yang juga dan banyak banget eh Ninja Ninja top dan juga Ninja Ninja kombo kartnya dan isi tasnya juga biju-biju ini pada bertebaran gitu ya yang 60s 60s gitu ya jadi ya buat teman-teman sekali lagi yang minat dengan ID ini teman-teman bisa langsung cat aja ataupun aja ya cat ya cat ke FB ataupun ke nowe nomor WA yang ada ada di deskripsi ataupun yang ada di pin kolom komentar atau enggak nanti saya taruh ya ini foto profil dari pemilik ID ini ya biar teman-teman bisa langsung cat aja untuk tanya-tanya soal harganya ataupun lebih detail eh ID nya ini ya jadi ya teman bisa cat aja langsung ya siapa tahu harganya cocok dengan teman-teman kan ini akunya GG gimang banget ya ataupun ID nya ini ya jadi kayak gitu aja untuk reviewnya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir terima kasih juga buat teman-teman yang udah klik ataupun udah pencet tombol merahnya buat teman-teman yang belum klik yang belum pencet tombol merahnya atau tombol subscribe-nya ayo bodohan teman-teman tunggu apa lagi diklik dulu di pencet dulu di subscribe dulu channel ini agar saya makin berkembang dan saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya dan kalau teman-teman cek tombol merahnya atau tombol subscribe-nya nanti saya bakal ada lagi giveaway part 9 buat teman-teman yang kemarin belum sempet ikutan giveaway ataupun belum menangin ID atau giveaway dari saya syaratnya itu gampang banget teman-teman cukup subscribe channel ini aktifin aja loncengnya like video ini dan tonton video ini sampai selesai buat teman-teman yang mau bertanya-tanya ataupun mau request video lalu teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar dan buat teman-teman yang ID nya mau di review seperti ini entah itu reviewnya hanya sekedar review ataupun review untuk dijual juga bisa ya teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar Bang review ID saya nanti saya bakal kasih tahu nama IG ataupun nama Ibiza ya biar teman-teman bisa langsung DM ataupun chat pribadi dari situ ya jadi lebih aman aja ya jadi kayak gitu aja terima kasih buat teman-teman semuanya dan sampai jumpa di game Ultimate factory file selanjutnya dadah jangan lupa teman-teman kumpulkan gold untuk event yang lebih GG gaming ya